Bagaimana kita membantu masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan kacamata gratis, karena banyak yang mungkin kesusahan, tadi seperti dibilang, gak affordable, mereka kemudian gak bisa, ada uangnya itu belum ada untuk beli. Dan juga accessibility-nya, karena memang gak ada kalau misalnya di perkampungan atau perdesaan jauh dari optik dan lain sebagainya ya. Iya, ya Matt, kadang buat kita itu kacamata bekas itu sudah sangat tidak berguna gitu, tapi ternyata itu juga bisa menjadi apa ya, kebutuhan banyak orang yang ketika disalurkan akhirnya juga bisa membantu kehidupan banyak orang ya. Betul sekali, membantu banyak orang. Yang hadir juga hari ini, juga Pak Johan ini sudah membantu banyak orang. Kita akan coba tanyakan ke Pak Johan, apa yang kemudian melatar belakangnya Pak Johan untuk mau menjadi relawan di gerakan sejuta kacamata, Pak Johan. Waktu saya lihat, kok yang diberi kacamata. Yang diberikan juga lansia dari usia 45 sampai ke atas. Sangat menarik buat saya, memberikan kacamata untuk orang yang tidak mampu. Itu yang menggerakkan hati saya. Sehingga saya ikut mau bergabung, waktu yang saya bisa ya saya bantu mereka dengan relawan lain. Sehingga ya sampai hari ini ya setiap ada kegiatan, ada waktu saya ikut aktif. Oke, tapi bagaimana kemudian seorang Pak Johan melihat kondisi yang ada di masyarakat? Apakah memang mereka ini penyakit atau kesehatan matanya memang sudah sangat-sangat apa ya, kemudian parah yang akhirnya mereka karena ketidakmampuan seperti yang dijelaskan oleh Pak Denny tadi di awal, kemudian terjadi memang terjadi seperti itu di lapangan? Kalau saat waktu saya ketemu dengan para yang membutuhkan, baik opa maupun oma, saat dia tukar pikiran sama saya, kenapa opa, kenapa oma, saya nggak bisa baca, saya mau baca Quran aja susah katanya. Kena kecil-kecil tulisannya. Jadi saya membutuhkan kacamata yang pas. Jadi ya kami berikan kacamata yang cocok dengan usianya. Sehingga mereka merasa, aduh ini enak banget nih, cocok ini. Jadi untuk yang bekerja untuk milih-milih ibu-ibu yang oma-omba milih tusuk jarum untuk menjahit apa, jadi sangat terbantu. Terang lagi ya. Iya, terbantu dengan kacamata itu. Sebenarnya kacamatanya nggak seberapa nilainya, tapi penuh arti buat mereka. Mereka sangat membutuhkan kacamata itu. Apalagi merasa diperhatikan ya. Jadi saya dari awal itu saya terus bangkit, mau terus membantu. Jadi nampak semangat ya. Iya, semangat. Pak Johan, saat ini kalau boleh tahu sudah berapa lama nih tergabung dalam gerakan ini? Saya baru satu tahun, 12 kali. Wow, sudah 12 kali ya. Berarti memang sangat aktif ya, boleh dibilang. Ke daerah mana aja sih Mas Denny? Terakhir ke Flores, Mentawai, Kalimantan, Pendalaman, terus Maluku, Kelarat dan Somlaki. Nanti juga akan berkembang ke pelosok-pelosok yang lain. Wow, sudah berkeliling Indonesia, membawa terang, menjadi terang juga ya dengan membantu penglihatan mereka. Oke, nah proses pembagiannya seperti apa nih? Karena kan ini mungkin ada yang cocok-cocok kan ukurannya gitu. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Apakah tes mata itu dilakukan, kemudian akhirnya diberikan kacamata yang sesuai dengan mereka atau seperti apa Pak? Iya, untuk 7-15 tahun kita memberi kacamata minus, Rabun Jauh. Itu ada pemeriksaan yang sertifai dengan alat-alat yang sesuai. Nah, nanti setelah mengetahui berapa minusnya, itu ada kacamata yang bisa langsung jadi. Kita akan berikan pada saat itu, tapi ada kacamata yang mereka punya silinder, punya problem lainnya. Itu kita tunda seminggu, kita melakukan proses lanjut. Dan akhirnya seminggu depan kita memberikan. Dikirim kembali. Oke. Nah, nanti kita akan bertanya juga nih, kenapa frame? Karena kan kadang-kadang lensa juga harganya cukup mahal ya. Tapi kenapa frame yang dipilih, Pak Mirsa? Namun kita mau lihat dulu tayangan berikut ini. Di balik senyum bahagia masyarakat yang menerima kacamata gratis, relawan komunitas sejuta kacamata berbangga hati, karena telah berhasil membantu masyarakat prasejahtera yang mengalami gangguan pengelihatan. Kondisi ekonomi yang rendah membentuk pola pikir masyarakat untuk mengesampingkan kesehatan mata dan pentingnya menggunakan alat bantu ketika pengelihatan mulai terganggu. Masyarakat prasejahtera dengan umur 7 hingga 15 tahun, kategori anak-anak, dan umur di atas 45 tahun untuk kategori orang dewasa, merupakan kriteria peserta yang mendapat kacamata gratis. Pelayanan pemeriksaan tekanan darah dan konsultasi kesehatan juga disediakan bagi masyarakat umum. Bulan ini komunitas sejuta kacamata menggelar kegiatannya di Kelurahan Pondok Labu. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Diperkirakan ada 500 kacamata plus dan kacamata baca telah diterima masyarakat dengan kriteria dewasa. Sedangkan 100 kacamata telah diterima untuk kriteria anak-anak. Berarti memang ada konsultasi dulu ya, kemudian untuk mengetahui ini sudah minus berapa atau plus berapa, itu kan memang harus diketahui dulu. Berkesinambungan ya. Betul sekali. Kita kembali lagi, kita ke Pak Johan lagi. Pak Johan tadi kan sebelum Viti ini, tadi kita lihat Pak Johan mengatakan sudah 12 kali dalam 1 tahun. Berarti emang kegiatan dari relawan ini sendiri per bulan atau seperti apa? Sebulan sekali. Oke, sebulan sekali dengan adakah target khusus setiap satu bulan harus minimal ada target menyebarkan atau mendonasikan berapa kacamata? Ya biasanya sekitar 800 sampai 1000 kacamata. Oke, oke. Makanya penetapan target 1 juta kacamata ini betul-betul sudah dipikirkan seperti itu ya Pak Denny ya? Oke, dan memang ini jumlahnya luar biasa gitu ya. Tapi kalau bisa diceritakan sebetulnya, gimana sih cara pengumpulannya nih Pak? Kalau kita lihat di sini kan juga ada paket, apakah ini mungkin dari orang-orang yang juga tergerak untuk mengirimkan kacamata bekasnya gitu. Itu kan jumlah yang tidak sedikit gitu, mencapai 1 juta. Bagaimana proses pengumpulan kacamata-kacamata ini Pak? Nah, dulu sebelum kita melakukan gerakan jangan buang kacamata bekasmu, kita selalu memberikan yang baru. Cuman kita pikir-pikir kalau 1 juta ini, kalau dari kami sendiri, wah tentunya lebih berat. Berat sekali, nggak tahu kapan itu targetnya tercapai. Oke. Tapi dengan ide-ide kreatif dari teman-teman, ayo kita bikin ini, kumpulkan frame bekas gitu ya, layak atau tidak layak. Oke, karena bisa dibetulkan ya kalaupun ada terus. Iya, dan juga yang tidak layak akan kami lakukan sesuatu untuk mengingatkan warga tentang kesehatan mata. Oke. Boleh siapa aja menyumbang dan apakah ada minimalnya Pak? Karena ini kayaknya kalau dilihat dari paketnya, besar-besar mungkin yang ngasih banyak nih Pak. Kalau 1, 2 kacamata bekas milik pribadi gitu, seperti mungkin punya saya, punya Matt gitu. Apakah juga bisa Pak? Sangat bisa. 1 kacamata dapat berubah tingkat kualitas seseorang, masa depan seseorang. Tidak ada kata terlalu sedikit untuk membantu sesama ya. Oke. Apakah kemudian ada syarat yang mungkin kan orang punya definisi yang berbeda-beda, yang layak pakai itu seperti apa? Apakah kemudian sang donatur ini juga harus tahu persyaratnya seperti apa Pak Denny? Iya, tadinya kita pikir layak pakai aja. Sekarang tidak layak pun kami terima. Nanti kami akan sortir dan tidak layak itu kami akan membuat sesuatu yang lebih baik. Oke. Nah pertanyaannya, kenapa hanya frame nih Pak? Seperti kita ketahui kan kacamata itu terdiri dari frame, lensa, dan biasanya yang agak mahal itu justru bisa lensanya. Bisa lensanya, iya. Frame kebanyakan bisa dipakai lagi. Kalau lensa sudah dipotong, tidak bisa dipakai lagi untuk dicocokkan dengan frame-frame yang lain. Jadi frame ini juga kami akan gunakan untuk project lain lagi. Oh oke. Untuk tidak dipakai lagi tapi... Lensanya pun terpakai gitu ya? Akan dipakai untuk sesuatu. Oke, jadi untuk memudahkan penyesuaian dengan penerima kacamata berikutnya, makanya akhirnya frame saja gitu ya? Frame saja. Nanti dipotong, di cutting sesuai dengan frame yang ada. Oke, baik. Kalau gitu kita akan break dulu jeda sebentar paham biasa, namun kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan Pak Johan dan Pak Denny selepas jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap dibincang Halo Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.